KPK menyelidiki keterlibatan Hakim Konstitusi lain dalam perkara suap pengkeda sengketa pilkada di MK. Hari ini KPK memeriksa kembali Hakim Konstitusi, Maria Farida Indarti. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami peran Hakim Konstitusi selain Akil Mokhtar dalam suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkap Ketua KPK Abraham Samad di Gedung DPR Jakarta Senin Siang. Kasus Akil Mokhtar ini masih terus dilakukan pendalaman dan penelusuran karena KPK ingin memastikan ada tidaknya keterlibatan Hakim-Hakim yang lain gitu. Jadi kita masih terus melakukan pendalaman. Mudah-mudahan dalam pendalaman itu kita bisa mengambil satu kesimpulan tentang ada tidaknya keterlibatan Hakim-Hakim yang lainnya. Senin pagi, KPK kembali memeriksa Hakim Konstitusi, Maria Farida Indriati. Maria tercatat sebagai salah seorang hakim panel yang menangani sengketa pilkada Lebak, Banten. Dalam penanganan sengketa pilkada tersebut, Ketua Majelis Hakim Akil Mokhtar menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari adik gubernur Banten Tubagus Kairi Wardana alias Wawan. Suap yang diberikan melalui pengacara Susi Turandayani itu merupakan pelicin agar MK memenangkan calon yang diusung Wawan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.